Assalamualaikum semuanya Kali ini aku mau bikin puding susu karamel Yang lagi viral Ini enak banget Cocok untuk cemilan di rumah Bisa juga untuk ide jualan Apa aja bahannya dan bagaimana cara buatnya Yuk disimak di video Sampai selesai Pertama kita siapkan wadah Masukkan 1 sendok teh bubuk jelly plane Aku pakai dari Mr. Jelly Tambahkan juga 1 sendok teh Bubuk agar-agar plane Aku pakai dari Mr. Jelly juga Lanjut tambahkan 150 gram gula pasir Aduk sampai tercampur rata Ini bertujuan agar nanti Lebih cepat larut ya Nah kalau udah tinggal kita tambahkan 1 liter susu cair Aku pakai susu UHT Tambahkan juga 1 sendok teh vanili cair Kalau teman-teman gak ada vanili cair Bisa juga pakai yang bubuk Aduk sampai gulanya larut Kemudian kita masukkan Sisa susu cair Dan ini akan kita masak Pakai api sedang aja Jangan lupa terus diaduk-aduk ya Nah ini akan kita masak Sampai mendidih Nah ini jelly-nya sudah mendidih Sekarang kita angkat Kemudian langsung aja Kita masukkan ke dalam cup Ini aku pakai cup ukuran 150 ml Dan ini gak perlu diisi sampai penuh ya Cukup 3 per 4 bagian aja Karena nanti diatasnya masih kita kasih Saus karamel dan biskuit Nah ini kita lakukan sampai semuanya selesai Dan kita tunggu sampai pudingnya set terlebih dahulu Lanjut kita mau buat untuk saus karamelnya Panaskan 100 gram gula pasir Pakai api kecil aja Nah ini akan kita panaskan sampai gulanya meleleh Dan di tahap ini teman-teman gak usah aduk-aduk dulu Cukup digoyang-goyangkan aja seperti ini Dan ditunggu sampai benar-benar leleh ya Nah kalau udah leleh Tinggal kita aduk aja Menggunakan spatula Pastikan gulanya udah meleleh semua Kemudian tambahkan 150 ml air yang mendidih Aduk-aduk Menggunakan spatula Dan ini hati-hati ya Karena panas banget Nah ini dipastikan sampai karamelnya benar-benar larut Dan terakhir kita akan tambahkan larutan maizena Untuk bahannya ada 1 sendok makan tepuk maizena Yang dilarutkan menggunakan 50 ml air ya Aduk-aduk Dan ini akan kita masak sampai saus karamelnya mengental Nah kalau udah mengental seperti ini Kita tunggu sampai hangat dulu Baru kita tuang di atas puding Ini cukup kita tambahkan 1 sendok makan aja ya Nah kalau udah dikasih saus karamel semua Sekarang kita akan tambahkan dengan remahan biskuit Ini aku tambahkan secukupnya aja Dan ini dia Puding susu karamel kita sudah siap Ini dari tampilannya aja udah cakep banget Kalau mau dijual tinggal kita tambahkan Dengan stiker thank you seperti ini ya Oke sekian resep dari saya Selamat berjumpa di rumah semoga bermanfaat